Assalamualaikum, salam sehat bro saya ingin membahas kembali masalah motor DCRS 775 karena banyak sekali yang bertanya kenapa menggunakan pengatur speed PWM seperti ini suka rusak akan saya tunjukkan, memang kelemahannya motor ini bila menggunakan pengatur speed pasti rusak kenapa? tapi akan saya tunjukkan dahulu ini masalahnya biasanya pada penjualnya dia tidak memberikan spek yang benar jadi biasanya speknya hanya tegangan dan RPM padahal untuk motor ini kita membutuhkan spek daya dan spesifikasi besar arus saat tanpa beban saya contohkan saja jadi ini kebetulan saya dapatkan yang ditunjukkan spesifikasinya tegangan RPM dan besar arus tanpa beban sebetulnya ini cukup lumayan menurut saya artinya cukup benar yaitu menunjukkan spesifikasi besar arus tanpa beban seperti ini ini sudah saya set, kalian perhatikan arusnya di 4A jadi maksimum bila 4A akan mati, bagusnya menggunakan catu seperti ini kemudian yang kalian perhatikan motor DC bolak-balik tidak masalah saya coba saja positif sebelah kiri kalian perhatikan besar arusnya ini menurut penjualnya memang besar arus tanpa beban sekitar 1,2A jadi benar oke saya balik jadi bila dibalik hanya arah putarnya saja yang berbeda kalian lihat saya balik positif sebelah kanan dan besar arus dan boleh dibilang besar arus sama oke untuk mencoba ini saya akan balik karena pada saat positif di sebelah kiri arah putarnya ke kanan itu yang saya inginkan oke saya coba saja jadi motor ini sebetulnya bagus menggunakan pengatur speed bisa menggunakan diturunkan tegangannya nanti akan saya contohkan atau yang paling benar menggunakan VWM tapi bahayanya ingat pasti akan putus oke saya coba saja kalian perhatikan akan saya turunkan tegangannya oke saya coba sampai 5V saja kalian perhatikan torsinya akan saya tekan dan besar arusnya kalian perhatikan juga jadi maksimum bila tegangannya 5V sebesar 2A artinya modul ini masih sanggup jadi ada lossnya bro oke kalau kita coba tegangan tinggi langsung drop ini menunjukkan jadi bila kalian menggunakan motor DC bila sampai macet maka besar arus akan besar sekali nanti akan saya tunjukkan data sheet yang saya dapat paham ya bro jadi kenapa menggunakan PWM seperti ini rusak jadi rusaknya pada saat motor ini macet total di video berikutnya saja akan saya buat bagaimana caranya pengatur speed menggunakan PWM menjadi aman tentunya ada pembatas arusnya oke paham ya bro saya nyalakan dahulu jadi video ini menunjukkan bagaimana cara tes awal menggunakan motor kertas 775 dan ingat yang paling enak menggunakan power supply seperti ini jadi sudah aman tapi bila kalian belum punya di video berikutnya akan saya buat oke selanjutnya akan saya tunjukkan data sheet yang ada di pasaran masalah motor RS 775 oke akan saya tunjukkan beberapa data sheet yang saya dapat masalah RS 775 motor DC seperti ini ini motor DC spesifikasi yang saya coba barusan kita lihat yang lainnya semua adresnya ada pada deskripsi kalian lihat kalian perhatikan besar arus tanpa beban ini kebetulan RS 775 yang kecil-kecil tentunya torque Q nya juga kecil kalian perhatikan perbandingannya oke yang lainnya ini juga salah satu spesifikasi RS 775 sangat berbeda tanpa beban 3,7 ampere lalu yang paling lengkap yang saya dapat seperti ini jadi kalian tes tanpa beban besar arusnya ini juga yang saya coba tidak ada yang sesuai dengan tabel yang akan saya tunjukkan adalah besar arus tanpa beban kita juga mengetahui torque Q nya kalian lihat ini jadi bila besar arusnya paling kecil ini seperti ini torque Q nya juga kecil nilai paling besar kalian lihat 3,2 ini juga besar dan perhatikan inputnya artinya dia berbanding lurus antara besar arus tanpa beban dengan besar torque Q motor oke kemudian yang paling penting ini yang membuat bila kita pengaturan dengan PWM sering rusak ini artinya besar arus bila macet bila motor diberi tegangan tapi tidak berputar maka bila tipe ini bisa sampai 110 ampere kalian perhatikan dan data disini paling kecil bila motor tidak berputar sebesar 1,8 kalian perhatikan tipenya ini yang jarang ditampilkan di penjualnya jadi memang nasib dalam membeli motor DC oke paham ya bro kenapa penggunaan PWM suka rusak PWM nya karena bila motor tidak berputar menghasilkan arus sangat besar ini umumnya di sekitar kalian lihat tanpa beban anggap saja 1,7 jadi bisa besar arusnya bila motor berhenti sampai 68 ampere paham ya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati